Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel Trigonal Software Oke, pada video kali ini Saya akan membahas Salah satu pertanyaan yang Sering ditanyakan oleh Pengguna program IPOS Banyak sekali ya yang tanya kepada Kami, terutama kepada Tim support Bahwasannya Bisa gak program IPOS ini Menerima pembayaran Menggunakan QR ya, atau Sering kita sebut Chris Nah, Chris sendiri itu Sebenarnya adalah QR code yang Jadi satu QR itu Bisa dipakai Untuk menerima pembayaran Dari berbagai macam Merchan ya Jadi, kalau Zaman dulu itu sudah ada Sebenarnya QR pembayaran itu sudah ada Cuman Kalau yang menggunakan Chris ini Dia lebih Luas lagi Jadi, dia cukup Dengan satu QR code Itu bisa Untuk menerima Pembayaran dari Merchan-merchan lain Seperti OVO Kemudian Shopee Shopee Pay Lalu Dana Dan lain sebagainya Bahkan lewat Mbanking juga bisa ya Nah, maka dari itu Di video kali ini Saya akan membahas Bagaimana Caranya Melakukan Jika Jika di toko tersebut Tersedia Chris Dan Bagaimana Cara memasukkan Kedalam Transaksi di IPOS-nya Nah, itu ya Itu yang sering Dipertanyakan Pada dasarnya Yang pasti Toko tersebut Harus punya dulu ya QR code Chris itu sendiri Dari Merchan yang Kerjasama Dengan Toko tersebut ya Bisa dari BCA Bisa dari Dana Atau Dan lain sebagainya Itu nanti Intinya itu Diluar dari Topik pembahasan kita Kali ini Kita tidak akan Membahas bagaimana Cara daftarnya ya Kita asumsikan Sekarang Misalnya Di toko ini Sudah ada Barcode Chris Nah Nanti Misalnya Ada orang belanja Mau bayar Pakai Chris Ini gimana Cara inputnya Pembahasan kita Lebih ke arah Bagaimana Cara input Di sistem IPOS-nya ya Ya Jadi Seperti yang Sudah Tadi Kita sampaikan ya Bahwa Untuk mendapatkan Chris Kita harus Registrasi dulu Ke Merchan Yang ingin Kita Ajak Kerjasama ya Bisa Melalui Dana Ataupun BCA Dan lain sebagainya Nah Jadi Akun yang digunakan Itu sebenarnya Hanya satu ya Hanya satu akun Tapi Dari satu akun Tersebut Itu bisa menerima Pembayaran Dari berbagai macam Pembayaran E-wallet Seperti OVO Shopee Pay Dana GoPay Mbanking Gitu ya Jadi Itu akan Lebih Mempermudah Atau Lebih Ya Mempermudah Pelanggan Dalam melakukan Pembayaran Di toko kita Dan itu Akan menjadi Nilai plus Bagi Toko kita Pastinya Nah Disini Kita akan Contohkan Misalnya Disini Saya akan Menggunakan Kris Dari BCA Jadi Saya Akan Mendaftar Terlebih dahulu Ke BCA Untuk mendapatkan Krisnya Nah Ketika kita Sudah dapat Krisnya Kita tinggal Pajang ya Krisnya Di Meja kasir Bawasanya Itu Kita bisa Menerima Pembayaran Melalui Kris ya Kemudian Si pelanggan Bebas Mau pakai Aplikasi Apa Mau pakai Sopipay Dana Atau apa Itu Tinggal Discan Aja Nanti Nah Kemudian Yang perlu Kita siapkan Disini Adalah Akunnya Di program IPOS Untuk Bank Misalnya Kita akan Gunakan Bank BCA Kita akan Cek Disini Sebenarnya Untuk Bank BCA Disini Sudah Ada Di Bawaan IPOS Bank BCA Bank Mandiri Dan lain sebagainya Sudah ada Kalau misalnya Kalian mau Tambahkan Misalnya Barangkali Mau Menambahkan OVO Gopay Itu bisa Disini Tapi disini Supaya Lebih Cepat Kita akan Gunakan Bank BCA Yang memang Sudah Ada disini Oke Nah Memang disini Saya belum Ada contoh Krisnya Nanti Mungkin Bisa Ditampilkan Di layar Contohnya Oke Kita Langsung Coba Ke menu Kasir Nah Seperti ini Kemudian Kita Masukkan Item Belanjaan Dari Pelanggan Nah Seperti ini Nah Misalnya Totalnya 47.450 Rupiah Nah Jika sudah Seperti ini Kita tinggal Sampaikan saja Ke pelanggan Bapak Ini Total Belanjanya 47.450 Mau Pembayaran Tunai Atau Non-tunai Nah Untuk Non-tunai Kita Ada Bisa Menggunakan Kris Nah Jika Misalkan Si pelanggan Tersebut Mau Oke Saya mau Bayar Pakai Kris Aja Ya Nah Tinggal Kita Nanti Berikan Kode Kris Yang Sudah Terbajang Di depan Meja Kasir Kita Kemudian Nanti Si pelanggan Dia Harus Men-scan Dari Aplikasi Pembayaran Yang dimiliki Oleh Pelanggan Kemudian Scan Lalu Masukkan Nominalnya Disini Sesuaikan Dengan Nominal Total Belanjaannya Harus Sama Persis Supaya Tidak Terjadi Masalah Nantinya Harus Harus Sama Persis Kemudian Jika Sudah Melakukan Pembayaran Dari Sisi Pelanggan Kita Bisa Meminta Bukti Pembayarannya Bisa Kita Foto Atau Di Screenshot Atau Bagaimana Nanti Terserah Dari Kebijakan Dari Tokonya Seperti Apa Namun Memang Disini Ada Sedikit Kelemahan Jadi Kelemahannya Itu Pastinya Kita Tidak Bisa Tau Pembayarannya Sudah Masuk Apa Belum Karena Biasanya Yang Pegang Rekening Dari Krisnya Itu Pastinya Bukan Kasir Toko Melainkan Owner Atau Kepala Toko Untuk Amannya Kalau Boleh Saya Sarankan Untuk Lebih Amannya Jadi Ketika Pembayaran Pelanggan Dipersilakan Untuk Membuka Aplikasi Pembayarannya Lalu Ketika Sudah Dibuka Nah Untuk Scan Scan Barcode Itu Sebaiknya Pihak Kasir Yang Melakukan Scan Jadi Pihak Kasir Pinjam HP Si Pelanggan Kemudian Lakukan Scan Ke Curious Milik Kita Nah Kemudian Masukkan Nominal Sesuai Total Belanjaannya Yang Ada Di Layar Harus Sama Persis Nah Nanti Jika Sudah Oke Konfirmasi Tinggal Untuk Pinnya Kita Serahkan Kepada Pelanggan Pinnya Kita Serahkan Kepada Pelanggan Bapak Sudah Ini Pembayarannya Silahkan Masukkan Nomor Pinnya Kemudian Jika Sudah Oke Nah Jika Sudah Kita Tinggal Minta Buktinya Bisa Di Foto Atau Di Screenshot Itu Jauh Lebih Aman Nah Oke Katakanlah Pembayarannya Sudah Masuk Kita Berarti Langsung Input Disini Nah Untuk Pembayarannya Disini Kita Masukkan Disini Aja Misalnya Di Kartu Debit Kenapa Di Dengan Pembayaran Tunai Jadi Nanti Di Laporan Kasirnya Bisa Terpisah Antara Yang Bayar Tunai Dengan Yang Bayar Non Tunai Kemudian Disini Masukkan Banknya Ke Bank BCA Karena Curis Yang Kita Daftarkan Disini Adalah Curis Bank BCA Oke Jika Sudah Langsung Aja Klik Simpan Otomatis Nanti Struknya Akan Keluar Dan Bisa Kita Berikan Ke Pelanggan Oke Selesai Transaksinya Jadi Memang Pembayaran Cris Ini Akan Mempermudah Transaksi Baik Itu Dari Sisi Toko Maupun Dari Sisi Pelanggan Dari Toko Juga Mudahnya Jadi Tidak Perlu Ribet Cari Kembalian Apalagi Nominalnya Tadi Kayak Tadi 47.400 Itu Kan Kita Cari Kembalian Susah Apalagi 50 Itu Kan Sekarang Sudah Tidak Ada 100 Rupiah Sudah Susah Jadi Akan Mempermudah Kita Sebagai Toko Jadi Tidak Perlu Pusing Cari Kembalian Tinggal Masukkan Aja Ke Aplikasi Nah Dari Sisi Pelanggan Juga Mudah 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 Dia Tidak Perlu Pake Uang Tunai Jadi Dia Bisa Pake Saldo Di E-wallet Atau Dari M-banking Bisa Langsung Bayar Tanpa Harus Ribet Cari Uang Tunai Karena Jaman Sekarang Memang Kebanyakan Pembayaran Sudah Digital Jarang Sekali Yang Bawa Uang Tunai Untuk Di Jaman Sekarang Oke Jadi Mungkin Seperti Itu Dulu Untuk Pembahasan Tentang Pembayaran Menggunakan Chris Di Program IPOS Mungkin Di Next Tutorial Kita Akan Buatkan Tutorial Yang Real Menggunakan Barcode Chris Tapi Yang pastinya Untuk Saat ini Kita Belum Ada Contohnya Jadi Kita Hanya Gambaran Aja Dulu Barangkali Nanti Kalian Mau Praktikan Langsung Juga Boleh Kemudian Nanti Misalnya Ada Biaya Admin Atau Apa Juga Untuk Saat Ini Saya Belum Tahu Apakah Itu Nanti Akan Dikenakan Biaya Admin Tertentu Atau Tidak Jadi Boleh Nanti Buat Yang Mungkin Udah Pakai Chris Di Tokonya Boleh Nanti Comment Ada Biaya Admin Atau Nggak Dan Kalaupun Ada Itu Berapa Biar Nanti Di Tutorial Berikutnya Kita Bisa Bahas Lebih Detail Lagi Tentang Sistem Pembayaran Chris Ini Oke Dari Saya Cukup Sekian Buat Kalian Yang Mungkin Suka Dengan Video Ini Silahkan Tekan Tombol Like Dan Jangan Lupa Tekan Tombol Subscribe Bagi Yang Belum Supaya Kalian Tidak Ketinggalan Kalau Ada Notifikasi Video Terbaru Dari Channel Ini Sampai Bertemu Lagi Di Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax